Allah, 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 Allah. Bagi umat muslim di Yerusalem, Gaza hingga tepi barat, idul fitri tahun ini menjadi momen istimewa. Pasar dan jalan-jalan kota dipadati warga. Aneka permen warna-warni dan penganan manis jadi buruan utama. Saat malam tiba, lorong pasar dan suasana kota kian sumarak. Malam penghujung Ramadan disambut warga dengan suka cita, sebuah hal yang tidak mereka rasakan pada Ramadan tahun lalu. Ramadan tahun lalu di Gaza berlangsung mencekam. Pasukan militan Gaza dan Israel berperang. Lebih dari 2.000 warga Palestina meninggal dunia. 300 di antaranya tewas tepat di hari Raya Idul Fitri. Sementara tentara Israel kehilangan 67 tentaranya. Kini warga Gaza lega bisa menikmati damai di bulan Ramadan. Mereka berharap situasi tetap stabil dan kondusif. Layaknya di negara lain, tradisi Idul Fitri di Gaza juga dimeriahkan dengan silaturahmi keluarga dan saling berbagi. Kemeriahan sambut hari Raya juga dirasakan warga Bagdad, Irak. Toko-toko dipadati warga yang sibuk berburu pakaian. Hidangan khas yang biasa tersaji saat Ramadan pun laris manis. Perang melawan ISIS dan membuat semangat warga Bagdad suruh terayakan Idul Fitri. Pemerintah setempat pun tetapkan 3 hari libur sebagai libur hari Raya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!